Akhir pekan menjadi waktu keluarga menghabiskan waktu bersama dengan berkumpul di rumah atau jalan-jalan keluar. Kali ini, berjalan-jalan ke Mall of Indonesia, MOI, menjadi keputusan yang kurang tepat untuk satu keluarga di Jakarta. Melalui sebuah video yang viral di media sosial, Bocah Kecil atau Bocil mendadak membuat heboh satu pusat perbelanjaan tersebut dengan mengendarai mobil pameran hingga menabrak dinding mall. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram Info24 menunjukkan bagian depan mobil berwarna putih menabrak dinding mall hingga membuat beberapa bagian dinding pecah berantakan. Selain kondisi mobil dan dinding yang ringsek, seorang anak dengan baju warna kuning yang diduga menjalankan mobil terlihat tengah ditanyai oleh sang ibu. Sebagai informasi, mobil dalam insiden tersebut merupakan sebuah mobil listrik Cherry Omoda E5 yang belum lama ini meluncur di Indonesia. Video tersebut mendapat banyak tanggapan dari warganet.